Pendekar Sakti Suling Puala bagian 49 Utusan Seng Howe E Sien Kun Di markas Seng Howe E Kau, terdengar suara tawa gembira Tampak beberapa orang sedang berselang Mereka adalah Seng Howe E Sien Kun, Leng Bin Ho Atsu, Pek Bin Kui, Pat Pailo Koi dan Tok Chiong Selain mereka, tampak pula seorang berpakaian serba hitam Yang ternyata Takara Nichiba, ketua ninja Jepang Hahaha Seng Howe E Sien Kun tertawa gelak Takara Nichiba, terima kasih atas kunjunganmu Hahaha Takara Nichiba juga tertawa gelak Terima kasih atas penyambutan kalian Jangan sungkan-sungkan, kita memang harus bantu-membantu ujar Seng Howe E Sien Kun Ayoh mari kita berselang lagi untuk penjalingan persahabatan kita Terima kasih, ucap Takara Nichiba Mereka mulai berselang lagi sambil tertawa-tawa Takara Nichiba, tanya Pat Pailo Koi Kedatanganmu di Tionggoan khusus untuk memburu Yatsumi Betul, Takara Nichiba mengangguk Namun aku juga ingin bergaul dengan kaum pesilat di Tionggoan Oh oh Pat Pailo Koi manggut-manggul Engka sudah tahu Yatsumi itu berada di mana Aku sama sekali tidak tahu, jawab Takara Nichiba jujur Maka aku minta bantuan kalian jangan khawatir Ujar Leng Bin Hoat Susan Bil tertawa Kami sudah mengutus beberapa orang untuk menyelidiki gadis itu Terima kasih, terima kasih, ucap Takara Nichiba Di saat bersamaan, muncullah seseorang menghadap mereka Setelah memberi hormat, orang itu melapor Kau cu, kami telah memperoleh informasi bahwa Yatsumi berada di markas pusat Kepang Oh Wajah Seng Hoi E Sien Kun berseri Bisa dipercaya informasi itu bisa Orang itu mengangguk dan menambahkan Bahkan Tio Bun Yang, Gouto Kau Cu, Sye Keng Hao dan Li Ailing juga berada di sana Hahaha Bagus, bagus Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Nah, sekarang engkau boleh beristirahat, terima kasih, kau cu, ucap orang itu Yang kemudian meninggalkan ruang tersebut Takara Nichiba, ujar Seng Hoi E Sien Kun memberitahukan Ternyata Yatsumi berada di markas pusat Kepang Kalau begitu, aku akan ke sana membunuhnya Sahut Takara Nichiba Sabar Seng Hoi E Sien Kun tertawa Aku justru ingin memancing mereka kemari Setelah mereka kemari, engkau boleh membunuh Yatsumi Baik, Takara Nichiba mengangguk Bagaimana menurut kalian? Tanya Seng Hoi E Sien Kun Apakah sudah waktunya aku mengutus orang ke sana? Memang sudah waktunya, Sahut Leng Bin Hoat Su Kita pancing mereka kemari, lalu kita bantai, kita jebak mereka Hahaha Tok Chiu Ong tertawa Menurut aku, ujar Pak Pai Loko I sungguh-sungguh Kita tidak perlu menjebak mereka, cukup menantang mereka Bertarung Kalau dengan akal licik menjebak mereka, itu akan mempermalukan diri kita MGM Seng Hoi E Sien Kun mangut-mangut Baik, kita undang mereka kemari Kita bertarung dengan mereka di lembah kabut hitam ini Hahaha Kau Chiu, ujar Takara Nichiba Aku akan bertarung dengan Yatsumi Itu adalah urusanku Baik, Seng Hoi E Sien Kun mangut-mangut Tapi engkau harus berhati-hati menghadapinya Terima kasih atas perhatian kau Chiu Ujar Takara Nichiba Kau Chiu, tanya Leng Bin Hoat Su Kapan kau Chiu akan memutus orang ke markas pusat Kepang Besok pagi, sahut Seng Hoi E Sien Kun memberitahukan Aku mengutus engkau dan Pak Bin Kui ke sana Ya, Leng Bin Hoat Su dan Pak Bin Kui mengangguk Undang mereka kemari tanggal 15 Kita akan bertarung di lembah kabut hitam pesan Seng Hoi E Sien Kun Ya, Leng Bin Hoat Su mengangguk Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Setelah kita membasmi mereka Kita pun akan menguas air rimba persilatan Hahaha Oonol Dwe Nolo Oling Pengheng Gohontiong dan lainnya Sedang bercakap-cakap di ruang depan markas pusat Kepang Dengan serius sekali Yang tampak tidak sabar adalah Yatsumi Bahkan keningnya pun berkerut-kerut Kok hingga sekarang belum muncul lutusan dari Seng Hoi E Sien Kun? Yatsumi Ngergo Tokau Su menatapnya Engkau harus sabar Percayalah, dalam beberapa hari ini Seng Hoi E Sien Kun pasti mengutus orang kemari Kalau beberapa hari ini tetap tidak muncul lutusan Seng Hoi E Sien Kun kemari Aku akan ke sana membunuh Takarani Chiba Yatsumi, sabarlah hujar Tio Gun Yang Aku yang paling cemas, tapi tetap harus bersabar Kita semua memang harus bersabar Kalau tidak, justru kita sendiri yang akan celaka Ujar Lim Pengheng Sebab kita tidak boleh menyerbu ke sana Maka kita harus tetap bersabar Di saat bersamaan, muncul seorang pengemis Tua menghadap Lim Pengheng, lalu melapor Pangcu Utusan Seng Hoi E Sien Kun kemari Oh Lim Pengheng manggut-manggut Undang mereka kemari ya, Pangcu, pengemis tua itu segera pergi Tak seberapa lama kemudian, masuklah dua orang yang tidak lain Leng Bin Hoat Su dan Pak Bin Kuwi Mereka berdua memberi hormat dengan sikap angkuh Kemudian berkata Seng Hoi E Sien Kun mengutus kami kemari Silakan duduk sahut Lim Pengheng sambil menatap mereka tajam Leng Bin Hoat Su dan Pak Bin Kuwi duduk seraya berkata dengan suara dalam Kami kemari untuk menyampaikan sesuatu pada Oh Lim Pengcu Harap Lim Pengcu dengar baik-baik Hahaha ucapan mereka berdua tidak membuat Lim Pengheng gusar Sebaliknya ketua Kei Pang itu malah tertawa gelak Katakanlah kami menantang pihakmu bertarung di lembah kabut hitam Ujar Leng Bin Hoat Su memberitahukan Oh Lim Pengheng tertawa lagi Kapan tanggal 15 Sahut Pak Bin Kuwi dan menambahkan Kami harap kedatangan kalian Jangan tidak berani kesana Hahaha Gowihon Tiong tertawa terbahak-bahak Beritahukan kepada Seng Hwe E Sien Kun Kami pasti datang tepat pada waktunya baik Pak Bin Kuwi mengangguk Leng Bin Hoat Su Tanya Tio Bun Nian mendadak Bagaimana keadaan Goat Nio yang kalian kurung? Apakah dia baik-baik saja kalian sudah tahu Leng Bin Hoat Su balik bertanya dengan heran Kami memang sudah tahu Sahut Tio Bun yang dingin Beritahukanlah Bagaimana keadaannya dia baik-baik saja Ujar Leng Bin Hoat Su Apabila kalian menang dalam pertarungan nanti Goat Nio pasti dibebaskan Jangan ingkar janji Tio Bun yang menatapnya tajam Hahaha Leng Bin Hoat Su tertawa gelat Perlukah kami ingkar janji? Itu tidak perlukan bagus Tio Bun yang manggut-manggut Oh ya Pak Bin Kuwi menatap Yatsumi Bukankah engkau gadis Jepang betul? Yatsumi mengangguk dan bertanya Takara Nichiba berada di tempat kalian kan? Kok tahu Pak Bin Kuwi haran? Tentu tahu Sahut Yatsumi Aku Menantangnya bertarung Itu sudah pasti Ujar Pak Bin Kuwi sambil tertawa Ketua ninja itu memang ingin bertarung denganmu Bagus Bagus Yatsumi manggut-manggut Itu yang ku kehendaki Suruh dia bersiap-siap tindik mati Hihihi Leng Bin Hoat Su tertawa terkekeh Sungguh sayang sekali Nona masih sedemikian muda Namun akan mati pada tanggal 15 Lebih baik Nona bergabung dengan kami Maka ketua ninja itu tidak akan membunuhmu Hei bentak Li Ailing mendadak Jangan banyak omong kosong di sini Cepatlah kalian enyah dari sini Engkau pasti Li Ailing Leng Bin Hoat Su menatapnya tajam Engkau jangan kurang ajar Jangan cari mati sekarang Mau bertarung tantang Li Ailing Engkau Wajah Leng Bin Hoat Su merah padam Aku akan membunuhmu tenang Pek Bin Kui cepat-cepat memegang tangan Leng Bin Hoat Su sambil bangkit berdiri Baiklah Kami mohon diri silakan sahut Lim Peng Heng Lim Pang Cepat Bin Kui Mengingatkan jangan lupa tanggal 15 Pasti Lim Peng Heng tertawa gelap Tanggal 15 kami pasti ke sana Memenuh undangan kalian Bagus Bagus Leng Bin Hoat Su manggut-manggut Sampai jumpa Setelah mereka berdua pergi Lim Peng Heng Goh Wihon Tiong dan lainnya Segera berunding beberapa hari lagi Sudah tanggal 15 Kita harus bagaimana tanya Lim Peng Heng Bumpung masih ada waktu Alangkah baiknya kita berlatih Sahut Goh Wihon Tiong Benar, Lim Peng Heng manggut-manggut Kita memang harus berlatih Mempersiapkan di untuk bertarung nanti Tapi, Tio Bun yang mengerutkan Kening kemudian memandang Ng Goh Tok Kau Cu Seraya bertanya Kakak Lim Cu Engkau tahu kekuatan Seng Hoi E Kau tahu Goh Tok Kau Cu mengangguk Di dalam Seng Hoi E Kau terdapat belasan anggota Yang berkepandaian tinggi Termasuk Leng Bin Hoat Su Tek Bin Kui Pat Pai Loko Ai dan Tok Ciu Ong Kini ditambah ketua ninja itu Ketua ninja itu lawanku Ujar Yatsumi Engkau Tok Kau Cu mengangguk Kita pun harus mengatur Suatu care untuk menghadapi mereka Benar, Lim Peng Heng manggut-manggut Oh ya, berapa banyak anggota Seng Hoi E Kau seratusan orang Goh Tok Kau Cu memberi itahukan Aku sudah mengatur puluhan anggotaku Di sekitar lembah kabut hitam Namun kurang kuat menghadapi Para anggota Seng Hoi E Kau yang berjumlah lebih besar itu Kalau begitu, Ujar Lim Peng Heng Aku pun harus mengatur Seratus anggota Kepang untuk ikut serta Agar dapat mengimbangi mereka Benar, Goh Han Tiong manggut-manggut Begini, Ujar Lim Peng Heng Sambil memandang Tio Gun Yang Engkau melawan Seng Hoi E Sien Kun, aku dan Goh Han Tiong Mi Diwan Leng Bin Hoat Su Dan Pak Bin Kui Ling Iu melawan Tok Ciu Ong Sedangkan Ai Ling dan Keng Hau melawan Anggota Seng Hoi E Kau yang berkepandaian tinggi Kok Pet Pailokai tidak masuk hitungan Tanya Sia Keng Hau heran Dia orangku, Goh Tok Kau Wacu memberitahukan Tugasnya membebaskan Goat Nio Di saat terjadi pertarungan Oh Sia Keng Hau manggut-manggut Tapi kalian harus berhati-hati Pesan Lim Peng Heng Sebab banyak jebakan di sana Jangan khawatir Goh Tok Kau Wacu tersenyum Pet Pailokai pasti sudah merusak Semua jebakan itu Oh Lim Peng Heng menatapnya Benarkah itu benar Goh Tok Kau Wacu mengangguk Aku sudah mengatur itu Jadi kita tidak usah takul Akan jebakan-jebakan di sana lagi Kakak Ling Chu Tanya Tio Gun Yang Apakah Seng Hoi E Sien Kun Tidak akan mencuriga Pet Pailokai Tentu tidak Goh Tok Kau Wacu tersenyum Sebab Pet Pailokai sangat cerdik Bisa mengelab dobi metu Seng Hoi E Sien Kun Syukurlah ucap Tio Gun Yang Nah, mulai hari ini Kita semua harus berlatih Tanggal 15 Kita akan sampai di Lembai Kabut Hitam Ujar Lim Peng Heng Sementara itu Leng Bin Ho Atsu dan Pak Bin Kui Sudah sampai di markas Seng Hoi E Kau Mereka lalu melapor kepada Seng Hoi E Sien Kun Kau Wacu, pihak Kepang pasti datang pada tanggal 15 Bagus Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Kita habiskan mereka nanti Yapsumi juga berada di sana Dia akan bertarung dengan Pakarani Chiba Ujar Pek Bin Kui Hihihi ketua ninja tertawa terkekeh-kekeh Dia pasti mati di tanganku Aku harus membunuhnya Kau Wacu, Pat Pailokai memandangnya Seraya berkata Apakah Kau Wacu sudah berpikir masak-masak Maksudmu tanya Seng Hoi E Sien Kun Sambil mengerutkan kening Seandainya kita dapat membunuh mereka Namun, Pat Pailokai mengingatkan Kita masih harus menghadapi pihak pulau Hang Hwang Chu Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Kalian percayalah Aku sanggup menghadapi Tio Chia Hiong dan lainnya Tentunya mereka tidak akan mengeroyoku Tapi, Pat Pailokai menghela nafas panjang Peisin Hiap Tio Chia Hiong berkepandayan tinggi sekali Aku tahu itu Wajah Seng Hoi E Sien Kun tampak serius Tapi, aku masih sanggup menghadapinya Bahkan, aku pun yakin kini kepandayan ku berada di atas kepandayanya Syukurlah kalau begitu ucap Pat Pailokkoai Jadi, kuatur begini Ujar Seng Hoi E Sien Kun Terlebih dahulu Pakaran Ichiba bertarung dengan Yatsumi Seusai mereka bertarung Aku akan turun tangan bertarung dengan Tio Domi Yang Di saat itulah kalian harus menyerang yang lain Jangan sampai ada yang lolos Ya, Kau Chu, Sahut Leng Bin Ho Atsu dan lainnya Setelah kita membunuh mereka Pihak pulau Hang Hwang Chu pasti muncul Ujar Seng HW E Sien Kun melanjutkan Kalau mereka mengeroyok diriku Tentunya aku kalah Namun apabila Sat lawan satu, aku pasti menang Hahaha kalau tidak salah Pat Pailokkoai memberitahukan Sem Gan Sin Kei, Kim Siaw Su Seng, Kau Uhun Bijin, Tio Tai Seng dan Tio Chi Hiong berkepandayan tinggi sekali Seandainya mereka muncul nanti Kau Chu akan menantang mereka satu lawan satu ya Seng HW E Sien Kun mengangguk Mereka pasti tidak akan mengeroyoku Aku yakin Kau Chu pasti menang Ujar Pek Bin Kui sambil tertawa gelak Hahaha Tidak lama lagi kita akan menguas air rimba perselatan Hahaha Itu sudah pasti Seng HW E Sien Kun juga tertawa Oh ya, mulai sekarang, kalian harus berlatih Ya, Sahut Leng Bin Ho Atsu dan lainnya Pokoknya kami akan menghabiskan mereka semua Pat Pailokkoai pesan Seng HW E Sien Kun Engkau harus periksa semua jebakan Apabila perlu, kita akan menjebak mereka Hahaha Kau Chu Pat Pailokkoai mengangguk Oh ya Seng HW E Kau Chu menatapnya Di saat kami bertarung, engkau harus ke ruang batu untuk membunuh Goat Mio Ya, Kau Chu Pat Pailokkoai mengangguk lagi Agar mereka patah semangat Aku akan membawa kepala Goat Mio diperlihatkan mereka Aku yakin Tio Bun yang langsung pingsan Begitu pula yang lain Nah, bukankah gampang sekali membunuh mereka? Betul Hahaha Seng HW E Sien Kun tertawa terbahak-bahak Idemu sungguh cemerlang Bagus Bagus Bukankah Seng HW E Seng HW E Seng HW E Kø navi Idemu sungguh cemerlang